Pedang kiri pedang kanan jilid 20 Kembali bercerita tenang saw penglem Setelah sadar dan melihat semangka, tanpa pikir semangka diraihnya terus dimakan Ia tidak tahu bahwa sudah setian lama gilin menunggunya sadar untuk makan bersama meski nikoh jilid Pak itu sendiri sebenarnya sangat kelaparan Melihat penglem makan semangka dengan lahapnya, dengan tertawa gilin berkata Dalam mimpi pun seringkah sebut nama seorang, siapakah si dia itu ah? Masa jawab penglem dengan melagak Memangnya kau kira aku berdusta? Coba jawab siapakah orang yang bernama Lenghi yang itu? Oh dia sumo aiku, usianya sebaya dengan kau Kau sangat menyuka dia bukan selain sumo aiku Dia juga keponakan ibu guruku dengan sendirinya Kusuka padanya di Soh Lok Han Jika iseng tentu dia mencariku untuk mengajak bermain Karena dia cocok bermain denganku Aku menjadi tambah suka padanya Seketika kecut rasa hati gilin Ia menunduk dan tidak bicara lagi Ia sendiri tidak tahu mengapa pikirannya bisa begitu Luka penglem cukup parah Tapi berkat obat luka siang sanpe yang mujarak yang dibubuhkan di luar dan diminum Ditambah lagi dia masih muda dan kuat Lukannya juga cukup sempurna Setelah tidur selama dua hari semalam di tepi air terjun itu Kini lukannya sudah rapat Sebab itulah begitu sadar kembali lantas sehat Seperti tidak pernah terjadi apapun Seharian ini mereka cuma makan semangka dengan sendirinya tak bisa kenyang Padahal penglem belum dapat melakukan sesuatu gerakan keras meski tampaknya sudah sehat Ia minta gilin berburu kelinci atau menangkap ikan Tapi apapun gilin tidak mau Ia bilang dapatnya penglem lolos dari maut adalah berkat perlindungan Buddha Untuk bayar kau Paling baik anak muda itu jangan makan daging selama setahun Sebagai tanda terima kasih kepada Seng Buddha Kalau dia disuruh membunuh makhluk berjiwa yang menjadi pantangan agamanya Betapapun dia tidak mau Penglem mencertawakan jalan pikiran gilin yang kekanak duaan itu Tapi ia pun tak dapat mengaksanya Malamnya, kedua orang duduk bersandar di dinding tebing Dan memandangi udara yang penuh dengan bintik dua terang Yaitu kunang dua yang tak terhitung banyaknya Kata penglem, musim panas tahun yang lalu pernah ku tangkap beribu dua kunang dua Ku masukkan dalam beberapa buah kantung tipis dan ku gantung di dalam kamar Sungguh sangat menarik Tentunya sumuaimu yang minta kau menangkapi kunang dua itu bukan tanya gilin Hektometer, kau sangat pintar, tepat benar tebakanmu Dari mana kau tahu sumuaiku yang minta ku tangkapkan kunang dua baginya habis Watakmu tidak sabaran, kau pun bukan anak kecil Mana kau telah menangkap beribu kunang dua Tentu karena permintaan sumuaimu Setelah berhenti sejenak, lalu gilin tanya pula Kemudian bagaimana kunang dua itu kau gantung dalam kamar sumuaimu Mengambilnya dan digantung di dalam kelambu Dia bilang langit kelambu akan gemerlapan seperti beratus ribu bintang dua di langit Dan dia pun seperti tidur di tengah awang dua Bila membuka mata, sekelilingnya hanya bintang dua belaka Sumuaimu memang suka bermain Untung juga dia mempunyai suko seperti kau Jika dia menginginkan bintang dua di langit Mungkin juga akan kau tangkapkan baginya Asal mula menangkap kunang dua Memang lantaran kami bicara tentang bintang dua di langit Tutur penglem dengan tertawa Malam itu kami berduduk mencari angin di luar Dan memandangi bintang dua yang bertaburan di langit Tiba dua sumuaimu menghela nafas dan menyatakan Sayang sebentar lagi harus pergi tidur Alangkah terangnya bila mana dapat tidur di udara terbuka Begitu membuka mata lantas melihat bintang dua di langit Seakan dua sedang berkedip padanya Karena pikiran sumuaimu itu Aku lantas mengusulkan menangkap kunang dua saja Dan ditaruh di dalam kelambunya Keadaannya akan serupa dengan bintang dua yang bertaburan di langit Oh, kiranya kau yang mengusulkannya Kata Gilim Ya, tapi sumuaimu bilang kunang dua itu Akan terbang kian kemari dan merambati tubuhnya Tiba dua ia mengusulkan akan menjahit beberapa kantungan sutera tipis untuk wadah kunang dua Dan begitulah dia lantas membuat kantungan dan aku sibuk menangkap kunang dua Cuma sayang, kunang dua itu hanya tahan hidup semalam Besoknya semua kunang dua itu mati seluruhnya Hah, beribu dua kunang dua itu telah mati akibatulah kalian? Ai, mengapa, mengapa kalian begitu maksudmu Kami kejam bukan tanya penglem dengan tertawa Ai, sebagai murid Buddha hatimu memang welas asih Padahal kalau tidak ditangkap kami Bila musim dingin tiba Kunang dua itu tetap akan mati beku Mati cepat atau mati lambat kan sama saja Gilim termangung dua sejenak Katanya kemudian dengan hambar Ya, hidup manusia di dunia ini memang juga begitu Ada yang mati lebih cepat Ada yang mati lebih lambat Cepat atau lambat akhirnya akan mati juga Menurut Seng Buddha Setiap orang tak terhindar dari penderitaan lahir Tua sakit dan mati Untuk membebaskan diri dari sengsara memang tiduklah mudah Betul, makanya untuk apakah selalu bicara tentang peraturan dan pantangan segala Jangan membunuh, tidak boleh mencuri dan entah apa lagi Jika Seng Buddha harus mengurusi setiap persoalan Wah beliau bisa kerepotan, gilim terdiam dan entah apa yang harus dibicarakan Pada saat itulah, sekonyong dua di udara sebelah kiri sana sebuah bintang pindah meluncur membelah angkasa Menurut Gi Cheng Suci, kata Gilin, apabila melihat bintang pindah tempat, jika ujung baju cepat dua diberi satu ikatan, berbareng itu dalam hati menyatakan sesuatu Angan dua, asalkan ikatan ujung baju diselesaikan sebelum lenyapnya bintang pindah dan angan dua juga sudah terpikir, maka angan dua itu kelak akan terkabul Menurut kau, ceritanya itu betul atau tidak entah, aku tidak tahu, tapi boleh juga kita mencobanya Cuma tangan kita mungkin tidak secepat itu, kata penglem dengan tertawa sambil memegang ujung baju Lalu sambungnya pula, hayolah, kau pun siap, bila terlambat sedetik saja mungkin akan gagal Gilin siap memegang ujung bajunya dan memandang langit dengan termenung Malam di musim panas memang banyak meteorit, tiba dua sebuah meteor tampak meluncur membelah angkasa Cuma meteor ini dalam sekejap saja lantas lenyap, jari Gilin baru bergerak dan meteor itu pun sudah hilang Ia bersuara kecewa, terpaksa ia menunggu lagi Tiba dua ada lagi meteor yang meluncur dari barat ke timur dengan jarak yang panjang Gerak tangan Gilin sangat cepat, berhasil juga dia membuat satu ikatan pada ujung bajunya Aha, bagus, bagus, kau berhasil seru penglem girang Tian Maha Pengasih Tentu cita duamu akan terkabul Gilin menghela nafas, katanya Tapi yang kupikirkan hanya membuat ikatan pada ujung baju ini seketika belum sempat memikirkan sesuatu Angan dua, jika begitu haruskah siapkan dulu angan duamu Apalkan dulu agar nanti tidak lupa lagi Ujar penglem dengan tertawa Sambi memegangi ujung bajunya Gilin termenung lak Pikirnya, apa angan duaku? Apa yang harus kupikirkan dia Pandang penglem sekejap, mendadak pipinya bersemu merah dan cepat melengos ke arah lain Dalam pada itu di angkasa berturut dua meluncur lewat beberapa meteor Penglem berteriak dua dan mendesak Itu dia ada satu Hi, panjang amat ekor bintang itu Eh, kau berhasil membuat ikatan tidak? Terlambat lagi bukan tapi pikiran Gilin terasa kusut Dalam lubuk hatinya lamat dua memang terkandung suatu harapannya Tapi harapan itu tak berani dibayangkannya Apalagi memohon kepada Tian Yang Maha Pengasih Seketika ia merasa takut Tapi juga terasa senang tak terperikan Didengarnya penglem lagi bertanya Hi, sudah kau pikirkan belum cita duamu? Hanya satu cita dua saja Lebih dari itu takkan manjur Gilin tetap diam saja Ia merasa bingung cita dua apa yang harus dikembukakan Ia menengadah memandang langit dengan kesima Hi, kenapa kau tidak bicara seru penglem pula? Jika kau tidak mau omong Biarlah kuterkah saja isi hatimu Tidak, tidak jangan seru Gilin Memangnya kenapa? Akanku tebak tiga kali Coba jitu atau tidak ujar penglem dengan tertawa Gilin berbangkit Katanya, jangan Jika kau katakan Segera ku pergi Penglem terbahak dua Katanya, baik Baik, takanku katakan Seumpama kau berhasrat menjadi ketua Gilin, mereka sama merasa heran Mengapa di pegunungan sunyi ini ada orang memetik kecapi Tapi suara kecapi itu sangat merdu dan nyaring Sekejap pula terdengar suara seruling yang halus teriring di tengah suara kecapi itu Paduan suara kedua macam alat musik itu terdengar sangat halus dan menggetar sukma Suara kecapi dan seruling itu seolah dua sahut menyahut Berbareng itu pelahan dua juga makin mendekat Penglem membisiki Gilin Aneh sekali suara musik ini Mungkin tidak menguntungkan kita Sebentar biar apapun yang terjadi hendaklah jangan bersuara Gilin mengangguk Suara kecapi tadi terdengar mulai meninggi Sebaliknya nada suara seruling semakin rendah Namun biarpun suara seruling semakin rendah tidak berarti putus atau berhenti Suara seruling masih terus berkumandang terbawa angin dan mengalun merdu dengan irama yang mengharukan Tiba dua dari balik batu pada sana muncul tiga sosok bayangan orang Waktu itu rembulan kebetulan terlaling dua oleh gunung sehingga keadaan menjadi remang dua Tertampak ketiga orang itu yang dua tinggi dan yang satu pendek Yang tinggi adalah dua lelaki dan yang pendek ialah perempuan Kedua lelaki itu lantas mencari tempat duduk di atas batu Yang satu memetik kecapi dan yang lain meniup seruling Yang perempuan cuma berdiri saja di samping pemetik kecapi Pelahan penglem menarik kepalanya ke belakang dinding batu dan tidak berani mengintip lagi Agaknya khawatir dipergoki kedua orang itu Sementara itu irama seruling terdengar sangat lembut dan merdu Diam dua penglem berpikir air terjun itu terletak di sebelah sana Gemerjuk air yang keras itu ternyata tidak dapat menutupi suara kecapi dan seruling yang halus Tampaknya lekang kedua orang ini tidaklah cetek Kering-kering, tiba suara kecapi menimbulkan suara keras Suara yang berhasrat membunuh Suara kecapi yang mendadak melengking tajam ini membuat hatinya terkesiap Namun suara seruling tadi masih tetap mengelun merdu dan halus Selang sejenak, irama kecapi mulai berubah halus juga mengikuti irama seruling Kedua suara alat musik itu sebentar meninggi dan lain saat merendah Sekonyong dua suara kecapi dan seruling berubah keras Seketika seperti beberapa seruling dan beberapa kecapi berpadu suara sekaligus Penglem sangat heran mengapa bisa datang orang sebanyak ini Waktu ia mengingip pula ke sana Ternyata di situ masih tetap berduduk dua orang dan seorang lagi berdiri menunggu Kiranya kedua pemain seruling dan kecapi itu benar dua sangat mahir Sehingga seolah dua-dua orang bisa berubah menjadi empat orang dan empat berubah menjadi delapan Hanya sebuah alat tetabuhan bisa menimbulkan berbagai suara alat musik yang berbeda Darah penglem serasa bergolak dan hampir saja ia tidak tahan dan ingin berdiri Mendadak suara teruling dan kecapi berubah lagi Sekarang suara seruling berubah menjadi irama pokok dan suara kecapi hanya sebagai suara pengiring saja Akan tetapi suara kecapi juga semakin tinggi nadanya Secara tidak tahu apa sebabnya hati penglem terasa pedih Waktu ia berpaling, dilihatnya gilin sudah mengucurkan air mata Sekonyong dua terdengar suara mendering, senat kecapi putus beberapa jalur Seketika suara kecapi berhenti, segera pula seruling juga berhenti bersuara Seketika suasana menjadi bening, hanya kelihatan Seng Dewi malam menghias angkasa dan bayangan pohon di tanah Wihiyante Demikian terdengar seorang bicara dengan pelahan Agaknya sudah takdir bahwa hari ini kita harus mati di sini Yang harus ku sesalkan adalah tadi kakak tidak lebih cepat turun tangan Sehingga mengakibatkan keluargamu menjadi korban kaum pengganas Sungguh hati kakak merasa sangat tidak enak Lalu terdengar seorang lagi berkata Kita cukup paham perasaan masing dua Untuk apa omong H2 ini dari suaranya Segera gilin tahu siapa pembicara kedua ini Segera ia membisiki saw penglem Itulah Wih Kihau, Wih Usyok Mengenai peristiwa yang berlangsung dikediaman Wih Kihau Sudah tentu gilin dan saw penglem tidak tahu menahu Sekarang melihat Wih Kihau muncul di pegunungan sunyi ini Seorang lagi bicara tentang kita sudah ditakdirkan Dan mati di sini segala serta segenap anggota keluargamu telah menjadi korban kaum pengganas Seketika mereka dibuat tercengang Terdengar Wih Kihau berkata lagi Orang hidup tidak lebih beruntung daripada mati Asalkan mendapatkan teman karib Biarpun mati aku tidak menyesal Seorang lagi menanggapi Wih Yante Dari nada serulingmu rasanya kau masih menyesalkan sesuatu Jangan dua karena putramu si Wikim yang takut mati pada saat berbahaya itu Kau anggap telah menodai nama baikmu Wih Kihau menghela nafas panjang Jawabnya Dugaan Kekto aku memang betul Sehari dua terlalu kumanjakan anak itu dan kurang memberi pelajaran Tak tersangka anak itu sedemikian pengecut Yang dipanggil Kekto aku itu memang betul Kek yang adanya gembong Mau kau yang menjadi gara dua itu Terdengar ia berkata Pengecut atau tidak Paling dua seratus tahun dan semuanya akan pulang ke dalam tanah Apa bedanya? Yang salah ialah diriku Sudah lama ku sembunyi di atas rumah Seharusnya ku tulung tangan lebih dini Ku kira Wih Yante tidak ingin bermusuhan dengan Gau Tai Lian Beng hanya lantaran diriku Sebab itulah aku ragu dua untuk tulung tangan Siapa tahu ketua lima besar kalian itu tega bertindak sedemikian kejah dan ganas Wih Kihau termenung sejenak Ia menghela nafas panjang Lalu berkata Orang dua awam macam mereka itu Ku mana tahu keluhuran persahabatan kita melalui seni musik ini? Mereka suka mengukur orang lain dengan bajunya sendiri Dengan sendirinya mereka menyangka hubungan kita ini akan merugikan Gauh Tai Lian Beng dan kaum pendekar Ai, memangnya juga tak dapat menyalahkan mereka bila mana mereka memang tidak paham Kito aku, tai cuy hiat di punggungmu terluka parah dan mengguncang urat na di jantung Bukan ya, tai juin tokoh sekoan memang lihai Tak tersangka waktuku sambut pukulan dasyat itu dengan punggungku Karena kerasnya tenaga pukulan musuh juga menggetar putus urat na di jantungku Ujar kek yang apabila sebelumnya ku tahu hiante juga sukar terhindar dari ilmaut ini Secomot hek hiat sinciam itu ku kira tidak perlu ku hamburkan Sehingga banyak menimbulkan korban orang yang tak berdosa Toh tiada gunanya bagi persoalannya Tergetar hati penglem mendengar nama hek hiat sinciam atau jarum sakti darah hitam Pikirnya, apakah mungkin orang ini adalah tokoh makau? Kira bagaimana Pulaui Susok bisa bersahabat dengan dia Terdengar Rungi KHU tertawa, katanya Menimbulkan korban orang tak berdosa memang betul harus disesalkan Tapi lantaran itu kita dapat pula memainkan bersama satu lagu Selanjutnya di dunia ini tiada lagi paduan suara kecapi dan seruling seperti kita ini Kit yang menghela nafas, katanya Memang betul, sejak zaman dahulu hingga sekarang Ku yakin tiada ahli musik lain yang dapat memainkan lagu Siogow yang hi, hina kelana Kita ini, ucapan kek to aku memang betul Tapi mengapa engkau menghelana pastanya WI KHU? Ah, tahulah aku, tentu engkau menguatirkan Fifi Terkesiap hati gilin, Fifi Jangan dua Fifi itulah yang dimaksudkannya benar juga Segera didengarnya suara Kik Fian lagi berkata Ya ya, kakek, bila mana engkau dan katek Kui sudah sembuh Biarlah kita meluruk ke sana Akan kita bunuh habis segenap anggota sekoan mereka untuk membalas dendam nenek Kui dan lain dua Sekonyong dua terdengar orang bergelap tertawa Habis itu dari balik batu pada sana melompat keluar sesosok bayangan Sinar hijau berkelebat Tau dua seorang berdiri di depan Kik Yang dan WI KHU dengan pedang terhulus Siapa lagi dia kalau bukan Jagoto Aji Wain yang termasur dari sekoan Yaitu Wipin adanya Dia mendengus, katanya, besar amat mulut anak perempuan ini Hendak membunuh habis segenap anggota sekoan Masakah di dunia ini ada pekerjaan semudah itu I KHU berbangkit dan berkata Wipin, kau sudah membunuh segenap anggota keluarga itu Orang siwi juga mendekati ajal akibat pukulan kalian bertiga saudara seperguruan Sekarang apa lagi yang kau kehendaki? Wipin terbahak dua Katanya, anak perempuan ini bilang membunuh habis Maka kedatanganku ini hendak memikin habis duaan Tiba dua giling membisiki penglem Vivi dan kakeknya telah menyelamatkan jiwamu Kita harus mencari akal untuk menolong mereka Tanpa diminta memang penglem sedang memikirkan akal yang sekiranya dapat digunakan menyelamatkan kedua penolongnya itu Cuma pertama lantaran Wipin adalah tokoh sekoan Biarpun dirinya tidak terluka juga bukan tandingannya Kedua, Kik yang adalah gembong Makau Selama ini pihak Cingpi dan Makau tidak kenal kompromi Lam Hon juga memandang Makau sebagai musuh Mana boleh sekarang dirinya membantu pihak musuh malah? Karena pikiran inilah dia menjadi ragu dua demsukar mengambil keputusan Terdengar WI KHOU berkata pula Orang si Hwi, apapun kau tergolong tokoh ternama dari Beng Bun Sing Pai Sekarang Kik yang dan WI KHOU jatuh di tanganmu Mau bunuh boleh kau bunuh, mau gantung boleh kau gantung Matipun kami tidak menyesal Tapi kalau kau menganiaya seorang anak perempuan Apakah perbuatan ini pantas disebut gagah perkasa? Vivi, lekas kau pergi saja tidak? Aku akan mati bersama YAYA dan kakekui tidak nanti ku hidup sendiri Jawab Vivi tegas Lekas pergi, lekas seru WI KHOU Urusan orang tua tiada sangkut pautnya dengan anak kecil seperti kau Tidak, aku tidak mau pergi Jawab Vivi Sret-sret, mendadak ia melolos kedua bilah pedangnya dan mengadang di depan WI KHOU Melihat Vivi melolos senjata, huipin menjadi girang Ia pikir kebetulan baginya Dengan tertawa ia lalu berkata Anak darah ini menyatakan hendak membunuh habis segenap anggota seikoan kami Tampaknya dia benar gua ingin melaksanakannya Tapi WI KHOU lantas menarik tangan Vivi dan mendesaknya agar lekas lari saja Namun luka dalamnya terlalu parah Ditambah lagi dia banyak mengeluaran tenaga dalam ketika memainkan lagu Hina Kelana tadi Karena itulah hampir tak kuat dia memegang tangan anak darah itu Maka dengan enteng saja Vivi dapat meronta lepas pegangan WI KHOU Pada saat itulah kahaya hijau berkelebat Tau dua pedang huipin sudah menusuk ke mukanya Cepat pedang kiri Vivi menangkis Berbareng pedang kanan balas menusuk Huipin tertawa Pedangnya berputar dan menyampuk pedang kanan Vivi Seketika lengan anak darah itu kesemutan dan pedang terlepas dari cekalan Sekali putar dan menyenda lagi pedangnya Pedang kiri Vivi juga tergetar mencelat Berbareng itu ujung pedang huipin lantas mengancam di leher Vivi Katanya terhadap kik yang, kik tiang lo Akanku gunakan dulu macu kiri cucu perempuanmu Habis itu baru kupotong hidungnya dan menyayat mendadak Kik Fian menjerit terus menubruk maju malah Ia sengaja menumbukan lehernya ke ujung pedang musuh Namun gerakan huipin cukup cepat Pedang sempat ditarik kembali sehingga tubuh kik Fian terus menumbuk ke arahnya Segera jari huipin bekerja, bahu kanan anak darah itu tertutup dan jatuh terguling Hahaha huipia bergelak tertawa Orang jahat, ingin mati pun tidak mudah Biarlah ku korek dulu sebelah matamu Segera ia angkat pedangnya dan benar dua hendak mencungkil matu Vivi Tahan mendadak seorang membentak di belakangnya Karuan huipin terkejut, pikirnya, aneh Masa sama sekali aku tidak tahu ada orang berada di belakang Ia tidak tahu bahwa sejak tadi saw penglem dan gilim sudah sembunyi di belakang batu tanpa bergerak sedikit pun Kalau tidak, mustahil dia tidak tahu ada orang merunduk ke belakangnya Cepat huipin membalik tubuh dengan pedang siap melintang di depan dada Di bawah cahaya bulan tertampaklah seorang pemuda berdiri tegak di depannya dengan bertolak pinggang Sikapnya menghina tapi mukanya pucat pasi Siapa kau tanya huipin Siau tit saw penglem dari lemhon Terimalah hormatku, hui susiok Kata penglem sambil memberi hormat Namun badannya lantas tergeliat seakan dua roboh Huipin mengangguk, ucapnya Oh, kiranya murid pertama saw suheng Silahlah, tak perlu banyak adat untuk apakah kau berada di sini siau tit Kemanakan, terluka oleh murid tengman dan sedang merawat lukaku di sini Beruntung dapat bertemu dengan hui susiok Jawab penglem Hektometer, kebetulan kemunculanmu Dengus huipin Anak darah ini adalah kaum jahat anggota makau dan pantas dibunuh Jika aku turun tangan sendiri disangka orang tua menganiaya anak kecil Boleh kau saja yang membunuh dia Sembari bicara ia pun menuding ke arah kekvian Tapi saw penglem menggeleng Jawabnya Kakek anak darah ini bersahabat karib dengan hui susiok dari tai sampai Kalau diurutkan dia masih lebih rendah satu tingkatan daripada ku Jika siau tit membunuh dia Tentu orang kangung juga akan menuduh orang lemhon menganiaya anak kecil Bila tersiar tentu nama kami akan tercemar Lagipula kekciampu ini dan wisu syok sama terluka Jika kawan iaya anak kecil di depan mereka Perbuatan ini ku kira tidak pantas dilakukan oleh kaum ksatria kita Tindakan demikian jelas dua tidak nanti dilakukan oleh murid lemhon kami Jelas dibalik ucapannya Dia ingin menyatakan bila apa yang tidak sedih diperbuat oleh orang lemhon Toh dilakukan juga oleh orang sekoan Maka teranglah nilai sekoan akan jauh di bawah lemhon Seketika alis hui pin menegak Sorot matanya tampak buas Katanya Hah, kiranya diam dua kau pun bersekongkol dengan kaum siluman makau Oh iya, tadi WI KHOU juga bilang siluman syikik ini telah mengobati lukamu dan menyelamatkan jiwamu Hektometer, tak tersangka anak murid Utama lanhon yang terhormat seperti kau juga menyerah kepadamu Kau secepat ini pedang yang dipegangnya tampak bergetar Cahayanya gemerdep Tampaknya setiap saat hendak ditusukan ke arah sau penglem sau hyantit Tiba dua WI KHOU menyeletuk Urusan ini tiada sangkut pautnya dengan kau Tidak perlu kau ikut campur Lekas pergi saja, lekas Supaya kelak ayah angkatmu tak ikut mendapat kesulitan Penglem terbahak dua Jawabnya, wisusyok Kita ini sok mengaku sebagai kaum pendekar Dan bersumpah tidak hidup berdampingan dengan kaum jahat Lalu apa artinya pendekar itu? Menganiaya orang yang sudah terluka parah Apakah perbuatan seorang pendekar? Hendak membunuh anak kecil yang tak sanggup melawan Apakah terhitung pendekar berbudi? Haha, apabila perbuatan dua macam begini sampai dilakukannya Lalu apa beda antara kaum pendekar dan kaum iblis jahat Perbuatan dua rendah begitu juga tidak sudi dilakukan oleh anggota agama kami Yang kalian anggap sebagai agama iblis Kata Kik yang tegas Saudara saw, hendaklah kau pergi saja dan jangan ikut campur Jika Seikoan ingin berbuat demikian Biarkan saja dia berbuat sesukanya Penglem tertawa, katanya Mana aku mau pergi Aku justru ingin tahu betapa hebat dan bijaknya Hwi Tai Hiap, pendekar besar kita dari Seikoan Jagoto Ajiun kita yang termasuhur ini Habis berkata ia terus bertangku tangan dan bersandar pada pohon Seketika timbul hasrat Huipin untuk membunuhnya Ucapnya dengan menyeringai Hektomekar, kau kira dengan Ucapanmu itu lalu dapat mengekang diriku agar tidak membunuh ketiga siluman ini? Hehehe, jangan kau mimpi Membunuh tiga orang namanya membunuh Membunuh empat orang namanya juga membunuh Tidak ada bedanya bagiku Habis berkata ia lantas maju dua langkah ke depan Sao Penglem Meski dilihatnya Sao Penglem adalah ahli waris kesayangan Kun Cukyam Sao Cheng Hong Betapa tinggi ilmu silatnya konon tidak di bawah tokoh utama golongan lain Persoalan sekarang menyangkut nama baik pribadi Huipin sendiri dan Seikoan Jika sampai anak muda itu lolos tentu nama Seikoan akan runtuh habis dua an Berbareng itu antara Lem Hon dan Seikoan pasti juga akan terjadi bentrokan besar Jalan yang baik hanya membunuh Sao Penglem itu untuk menghilangkan saksi hidup Dengan demikian bencana di kemudian hari pun tidak perlu dikhawatirkan lagi Melihat keberingasan orang Mau tak mau penglem terkesiap juga Diam dua ia memikirkan akal untuk meloloskan diri Namun lahirnya dia tetap tenang dua saja dan berkata Hui Susiok, apakah kau pun akan membunuh diriku untuk menghilangkan saksi Hehehe, kau memang pintar Tepat sekali ucapanmu Jengek Huipin sambil terkekeh dua dan mendesak maju pula Pada saat gawat itulah dari balik batu sana muncul pula seorang nikoh muda jelita sambil berseru Hui Susiok, lautan sengsara tak terbatas, mau berpaliak akan mencapai tepi Saat ini baru timbul maksud jahatmu, tapi kejahatannya tak belum kau perbuat Tahanlah kudamu, di tepi jurang belum terlambat Nikoh jelita ini bukan lain daripada gilim Padahal penglem menyuruh dia sembunyi di belakang batu dan jangan bersuara Tapi demi dilihatnya keadaan saw penglem sangat berbahaya Tanpa pikir panjang lantas tampil ke muka dan bermaksud menasehati Huipin supaya tidak melakukan kejahatan Huipin juga terkejut, tanyanya, kau orang suung sampai bukan? Mengapa kau pun main sembunyi di sini muka gilim menjadi merah? Jawabnya dengan tergegap dua, aku, aku hi, gilim cici, memang sudah kuduga engkau pasti berada bersama sawto aku Seru Vivi, meski dia tertutup dan hanya menggelep tak tak bisa berkutik di tanah, tapi mulutnya bisa bicara Wah, engkau ternyata dapat menyembuhkan luka sawto aku, cuma sayang, kami semua ini segera akan mati Tidak, ujar gilim sambil menggeleng Hui susok adalah ksatria besar, tokoh termashur Masa dia sampai hati mencelakai orang yang terluka parah dan nona kecil seperti kau Vivi tertawa dingin, katanya Kau bilang dia tokoh termashur, ksatria apa? Hui susok adalah tokoh terkemuka dari sekuan yang memegang pimpinan Ngota Ilian Beng, tutur gilim Segala sesuatu tentu akan dilakukannya dengan mengutamakan keluhuran budi dan bijaksana Ucapan gilim itu keluar dari lubuk hatinya yang tulus Matelumlah, dia memang polos dan belum tahu seluk-beluknya orang hidup Setiap urusan selalu berpikir pada hal dua yang baik Tapi bagi pendengaran Wipin, ucapannya itu dirasakan sebagai sindiran Diam dua ia membatin, sekali Mau berbuat harus sampai tuntas Jika salah satu saksi hidup sampai lolos Maka selanjutnya nama baik orang si Hui pasti akan runtuh Setelah tekatnya bulat, segera ia angkat pedangnya dan menuding gilim katanya Kau sendirikan tidak terluka dan juga bukan anak kecil Tentunya dapat ku bunuh kau bukan keruan gilim kaget Jawabnya sambil menyurut mundur Hah, aku, aku, mengapa hendak kau bunuh diriku sebab kau berkomplot dengan silumanmu kau Jelas kau bersaudara dengan mereka dengan sendirinya kau pun tak dapat kuampuni Kata Hui Pin sambil mendesaki maju dan mengangkat pedangnya Hendak menusuk cepat saw penglem melompat maju dan menghadang di depan gilim Sambil berseru, lekas lari, sumuai Pergilah mencari bantuan kepada suhumu Ia tahu tempat mereka berada itu sangat terpencil Sukar diketahui kemana akan menemukan tingliat sutai Sebabnya dia menyuruh nikoh jelita itu mencari bantuan pada gurunya hanya sebagai alasan untuk menyuruhnya lari saja Pedang Hui Pin bergerak, segera ia menusuk bahu kanan penglem Cepat saw penglem mengegos, tapi seret-seret-seret Kembali Hui Pin menyerang tiga kali hingga penglem mengelap dengan rada kelabakan Melihat itu, gilim tidak tinggal diam Cepat ia melolos pedangnya yang patah itu dan menyerang Hui Pin serunya Sauto aku, engkau terluka, lekas mundur Hahaha, nikoh cilik telah goyang imamnya Rupanya kau terpikat oleh pemuda ganteng sehingga diri sendiri pun tak terpikir lagi EJ, Hui Pin terbabak dua mendadak ia membacok Terpaksa gilim menangkis, terang Kedua pedang beradu dan pedang gilim tergetar jatuh Menyusul pedang Hui Pin lantas berputar balik dan mengancam ulu hati gilim Serangan ini cepat lagi jitu, termasuk jurus serangan suatu ilmu pedang seikuan Karena orang yang harus dibunuhnya berjumlah lima, meski selain gilim Yang lain sama terluka parah dan tidak mampu melawan Tapi demi kebaikan sendiri agar tiada satupun yang sempat lolos Maka Kero menyerangnya tidak kenal ampun lagi Gilim menjerit dan bermaksud melompat mundur Namun ujung pedang musuh sudah menyambar tiba Untung saw penglem keburu menubruk maju Segera ia mencolok kedua metu Hui Pin Dalam keadaan demikian, andaikan Hui Pin sampai membunuh gilim Tapi metu sendiri juga harus menjadi korban Terpaksa melompat mundur Namun pedangnya yang juga ditarik kembali Sempat menyayat luka panjang di lengan kiri saw penglem Tuberukan saw penglem untuk menolong gilim ini Sesungguhnya dilakukan dengan nekat Seketika lukanya kambuh dan napas tersengal dua Ia terguling dua akan roboh Cepat gilim memeganginya Katanya dengan sendak Biarlah dia bunuh saja kita berdua lekas-lekas kau lari Ucap penglem dengan terengah dua Tolol, omel kekfian dengan tertawa Masa sampai saat ini belum lagi kau tahu isi hati orang? Dia menyatakan ingin mati bersamamu Belum habis ucapannya Dengan menyeringai Hui Pin telah mendesak maju dengan pedang terhunus Penglem merasa kusut pikirannya Ia heran sebab apa gilim ingin mati bersamanya Meski nikoh itu utang budi padanya Karena jiwanya pernah diselamatkan Tapi persahabatan mereka pun baru berlangsung selama beberapa hari ini Paling dua cuma sesama saudara perguruan lima besar saja Semua ini kan tidak perlu harus dibalas dengan mengorbankan jiwa segala Diam dua ia kagum terhadap anak murid Song Sanpei yang berbudi dan setia kawan Ting Yatsutai dianggapnya benar dua tokoh yang hebat Bilatnya Hui Pin lagi mendesak maju pula Pedangnya gemerdat menyilaukan mata Selagi tokoh sekoan itu hendak menyerang Tiba-tiba dari balik pohon Song Sana berkumandang suara kecapi yang rawan Suara kecapi itu sangat memilukan Seperti penuh rasa penyesalan dan seperti pula orang menangis sedih Menyusul suara kecapi itu menjadi bergemetar Nadanya berubah terputus dua Seperti air hujan yang setitik demi setitik menetes di atas daun Tergetar hati Hui Pin Pikirnya Ah, siow siang ya uh bok jong siong si kakek kecapi ketua tai sanpei telah datang Bok jong siong selain berjuluk him lo atau kakek kecapi Juga terkenal dengan julukan siow siang ya uh atau hujan grimis di malam sunyi Julukan ini diberikan orang oleh karena bunyi kecapinya yang bernada sedih Suara kecapi itu makin lama makin sedih Namun sejauh itu bok jong siong, bok tai siang sing tidak menampakan diri Apakah bok tai siang sing adanya seru? Hui Pin mengapa tidak keluar untuk bertemu? Mendadak suara kecapi itu berhenti dari balik pohon suang muncul sesosok bayangan tinggi kurus Sudah lama saw penglem kenal nama si kakek kecapi bok tai siang sing Tapi belum pernah berjumpa Di bawah cahaya bulan sekarang dapat dilihatnya perawakan kakek kecapi ini kurus kering Kedua pundaknya agak menjembul ke atas mirip orang yang mengidap sakit benge atau asma Sungguh tak tersangka, ketua tai siang pei yang termashur Suheng Wi Ke Hao yang disedani itu Ternyata seorang tua yang menyerupai orang sakit tebesi berjini Dengan tangan kiri menjinjing kecapi, bok jong suang memberi salam kepada Hui Pin dan menyapa Hui Suheng, baik dua kah coh beng cuh melihat ketua tai siang pei ini tidak bermaksud jahat Pula diketahui selama ini dia tidak cocok dengan Wi Ke Hao Maka Hui Pin lantas menjawab Terima kasih atas perhatian bok tai siang sing Suko kami baik dua saja Wi Ke Hao dari tai san kalian bergaul dengan makau Dan bermaksud buruk terhadap Ngo Tai Lian Beng kita Menurut bok tai siang sing Bagaimana kita harus bertindak harus dibunuh Ucap bok jong suang dengan dingin sambil melangkah ke arah Wi Ke Hao Dan begitu kata bunuh terucapkan Sekonyong dua cahaya tajam berkelebat Tangannya sudah memegang sebilah pedang panjang Sempit dan tipis Di mana sinar pedang gemerdep Tahu dua dada Hui Pin yang dituju Serangan ini cepat luar biasa Keruan Hui Pin kaget setengah mati Cepat ia melompat mundur Namun tidak urung dadanya sudah terluka Baju terobek dan darah mengucur Kejut dan gusar Hui Pin Segera ia balas menyerang Tapi sekali sudah mendahului Serangan bok jong siang yang lain susul menyusul menyambar tiba pula Pedangnya yang tipis sempit itu Laksana ular gesitnya dan bergetar Tiada hentinya menerobos kian kemari di tengah sinar pedang Hui Pin Mestinya Hui Pin bermaksud membentak dan memaki Namun serangan bok jong siang teramat cepat Sehingga dia tergesak dan tidak sempat buka mulut Kik Yang, WI KHOU dan SAU Peng Lam adalah ahli pedang Mereka menjadi kesima dan tercengang menyaksikan betapa lihai ilmu pedang bok jong siang ini Padahal selama berpuluh tahun WI KHOU belajar bersama Seng Suheng Tapi sama sekali tak diketahuinya ilmu pedang Suhengnya sedemikian bagusnya Tertampak tetesan darah menciprat di antara sambaran kedua pedang Hui Pin melompat kian kemari dan menangkis sekuatnya Akan tetapi tidak pernah terlepas dari kurungan sinar pedang bok jong siang Terlihat sekitar kedua orang itu sudah terciprat menjadi satu lingkaran darah Mendadak Hui Pin menjerit dan melompat ke atas Sebaliknya bok jong siang lantas menarik pedangnya dan melompat mundur Pedang dimasukkannya ke tengah kecapi, lalu putar tubuh dan melangkah pergi Lagu siow siang ya uh tadi bergema pula dari balik pohon sana dan makin lama makin jauh titik Setelah melompat ke atas tadi, tau dua Hui Pin lantas jatuh terkapar Darah menyembur keluar dari dadanya laksana air pancuran Kiranya dalam pertarungan sengit tadi sekuatnya dia mengerahkan tenaga dalam Untuk menghadapi serangan bok jong siang yang lihai itu Setelah dadanya tertusuk pedang, tenaga dalamnya belum lagi hapus Sehingga darah terdesak keluar melalui luka tusukan pedang Keadaannya menjadi seram dan misterius Gilim memegangi lengan saw penglem, jantungnya berdebar dua Meski sudah bertahun dua ia belajar silat Tapi belum pernah menyaksikan pembunuhan secara mengerikan begini Sementara itu Hui Pin sudah terkapar bermandi darah dan tidak bergerak Jelas sudah binasa Wih Yante, ucap kik yang dengan gegetun Pernah kau katakan padaku bahwa antara kau dan suhengmu tiada kecocokan Tak tersangka pada saat kau menghadapi bahaya dia turun tangan menyelamatkan dirimu Tindak tanduk suhengku memang aneh dan sukar diduga Kata Hui K.H.U. Ketidak cocokanku dengan dia juga bukan urusan kaya dan miskin Hanya soal watak saja yang berbeda Kik yang menggeleng katanya Ilmu pedangnya sedemikian hebat Kecapi yang dibunyikannya justeru sedemikian sedihnya dan mengharukan orang Rasanya terlalu kampungan Memang begitulah sifat suko Kata Hui K.H.U. Berulang dua Begitulah lagu yang dibawakannya Nadanya selalu sedih memilukan Bila mendengar suara kecapinya Rasanya aku ingin menghindarinya jauh dua Diam dua pengelan membatin Kedua orang ini benar dua sudah keranjingan seni musik Pada saat gawat antara mati dan hidup begini Mereka masih bicara tentang lagu segala Terdengar Hui K.H.U. berkata pula Tapi bila bicara tentang ilmu pedang jelas aku ketinggalan jauh Sehari dua aku memang kurang hormat kepadanya Jika dipikir sekarang Sungguh aku merasa menyesal dan malu Kik yang mengangguk dua Katanya Ketua Taisan P.I. memang benar dua tidak bernama kosong Ya ya Hendaklah kau buka hiatoku dan marilah kita pergi saja Tiba dua Fifi berseru Kik yang berusaha bangun Tapi baru tubuh bagian atas menegak Dengan lemas ia jatuh berduduk lagi Katanya dengan menggeleng A.I. aku tidak sanggup Tiba dua ia berpaling kepada saw penglem dan berkata Adik cilik Ada satu hal ingin kemohon bantuanmu Entah engkau mau menerima atau tidak permintaan apapun Pasti akan kulaksanakan Jawab penglem Kik yang memandang W.I. K.I. H.O.U. sekejap Lalu berkata Aku dan W.I. Hyante sama mabuk seni suara Sehingga lupa daratan Hasil pemikiran kami selama beberapa tahun adalah menciptakan sebuah lagu Kami yakin lagu ini sangat hebat Dan belum pernah ada sejak dahulu hingga sekarang Selanjutnya sekalipun di dunia ini mungkin terdapat manusia seperti Kik yang Tapi belum tentu akan muncul pula seorang W.I. K.I. H.U. Seumpama ada juga manusia seperti Kik yang dan W.I. K.I. H.U. juga belum tentu dapat terlahir pada zaman yang sama Apalagi keduanya harus mahir seni suara dan paham ilmu wukang Keduanya harus mempunyai hobi yang sama dan bersahabat karib untuk bersama dua menciptakan lagu ini Kukira mahasukar untuk bisa terjadi Sekarang lagu ini akan tamat bersama dengan kepergian kami berdua Di alam bakapun kami akan merasa menyesal karena hasil ciptaan kami harus ikut musnah Sampai di sini dia lantas merogoh saku dan mengeluarkan sejilid buku kecil Lalu sambungnya pula Inilah buku lagu Siao Gao Yanhi yang kumaksudkan W.I. H.U. juga memegang satu buku Kuharap adik cilik suka mengingat jerih payah kami dan sudikiranya menyimpan kitab lagu ini Untuk dicarikan ahli warisnya yang mau mempelajari lagu ini W.I. K.I. H.U. juga lantas mengeluarkan satu buku yang serupa Katanya, bila lagu ini dapat tersebar di dunia Matipun kami dapat tenteram di alam baka Kedua ciampu jangan khawatir Sekuat tenaga wampu pasti akan melaksanakan pesan kalian Dengan hormat pengelam lantas menerima kedua jilid buku itu Ketika kik yang ingin minta bantuannya Semula pengelam menyangka pasti urusan yang sulit dan berbahaya Tidak taunya cuma menyuruhnya mencari dua orang untuk belajar main kecapi dan meniup seruling Sudah tentu urusan ini terlalu mudah baginya Kik yang menghela nafas Katanya adik cilik Engkau adalah murid dari perguruan ternama Seharusnya tidak pantas kuminta bantuanmu Tapi urusannya sudah sangat mendesak Terpaksa mesti membuat susah padamu Harap suka memberi maaf Lalu ia berpaling kepada W.I. K.I. H.U. dan berkata pula Saudaraku, sekarang bolehlah kita pergi dengan lega W.I. K.I. H.U. menghiakan Ia menjunurkan kedua tangannya Kedua orang bergandeng tangan dan sama Terbahak, lalu memejamkan matu dan mangkat untuk selamanya Pengelam terkejut, serunya Hi, ciam puang, wisu siok Waktu ia periksa pernafasan kedua orang itu Ternyata sudah berhenti Melihat air muka siul pengelam yang terkejut itu Kik yang menjadi sangsi Cepat ia berseru, ya ya, ya ya penglem menggeleng dengan sedih Oh, ya ya sudah meninggal seru Vivi dengan suara gemetar dilihatnya penglem tetap diam saja Maka yakirlah dia seng kakek memang sudah mati, meledaklah tangisnya Gilim memeluk anak darah itu dan pelahan dua mengurut tubuhnya yang tertutup tadi Tapi tutukan Hui Pin itu cukup berat, kekuatan Gilim terbatas, seketika dia tidak sanggup membuka hiatu Vivi yang tertutup itu Penglem cukup berpengalaman dan luas pengetahuannya, ia berkata Siaw Sumoai, lekas kita menanam mayat ketiga orang ini agar tidak dilihat orang sehingga menimbulkan perkara lain lagi Tentang terbunuhnya Hui Pin oleh Bok Tai Sian Sing hendaklah jangan sampai tersiar sedikitpun Sampai di sini ia menahan suaranya dan mendesis, apabila peristiwa ini sampai bocor dan tersiar Tentu Bok Tai Sian Sing tahu kita bertiga inilah yang menyiarkannya dan pasti akan mendatangkan bencana bagi kita Betul, kata Gilim Tapi kalau Su Hu tanya padaku, lantas ku katakan atau tidak siapapun tidak boleh kau katakan, ujar Penglem Kalau kau katakan, bila Bok Tai Sian Sing kemudian Mengajak bertanding pedang dengan gurumu, kan bisa runyam betapa lihai ilmu pedang Bok Jong Song sudah disaksikan Gilim sendiri, diam dua ia merasa ngeri, maka ia berkata pula, baiklah, takkan ku katakan Pelahan Penglem menjemput pedang Hui Pin yang terjatuh tadi Segera ia menikam lagi belasan kali di tubuh Hui Pin yang sudah tidak bernyawa itu Gilim merasa tidak tega, katanya, Toa, Toako, dia sudah mati Untuk apa kau merusak mayatnya Penglem tertawa jawabnya, pedang Bok Tai Sian Sing tadi sangat sempit dan tipis Bagi seorang ahli tidaklah sulit untuk menarik kesimpulan siapa yang berbuat setelah memeriksa luka Hui Susiok ini Jadi tujuanku bukan untuk merusak mayatnya, tapi ingin ku buat jenazahnya terluka sedemikian banyak dan sukar Deket temukan sesuatu tanda yang dapat dijadikan petunjuk pengusutan Gilim menghela nafas, pikirnya, di dunia kangung kiranya masih banyak liku dua begini Sungguh menjadi orang memang tidak mudah Ketika dilihatnya Penglem telah membuang pedangnya lalu mengangkat batu dan dilemparkan ke mayat Hui Pin Cepat Gilim berseru, kau jangan banyak bergerak, silakan berduduk saja, biar aku yang melakukannya Dia lantas mengangkat potongan batu dan ditaruh pelahan di atas jenazah Hui Pin Begitu hati dua seakan dua mayat itu masih punya daya rasa dan khawatir membuat sakit padanya Penglem sendiri memang merasakan lukanya kesakitan pula Terpaksa ia berduduk bersandar batu Ia coba membalik dua kitab ajaran men kecapi tinggalan kik yang tadi Dilihatnya pada belasan halaman pertama adalah petunjuk kera bersemadi Lalu ada lagi berbagai lukisan badan manusia yang penuh seris dua tanda urat nadi Halaman selanjutnya adalah petunjuk dua ilmu menutup dan ilmu pukulan Setelah lebih 20 halaman barulah mulai pelajaran menabuh kecapi Setengah buku bagian belakang hampir seluruhnya terdiri dari huruf dua aneh yang tidak dipahaminya Dalam hal tulis-menulis, pengetahuan penglem memang sangat terbatas Ia tidak tahu bahwa tanda nada kecapi itu memang ditulis dengan huruf aneh Ia masih menyangka tulisan itu adalah huruf Tiongkok kuno yang tidak dikenalnya Maka tanpa pikir ia masukkan kedua jilid buku itu dalam bajunya Lalu berkata kepada Gilin, Siow Sumoai, setelah kau beristirahat Hendaklah kau kubur sekalian jenazah Kek Tiang Lo dan Wisus Yok Gilin mengiakan Vivi kembali menangis demi mendengar jenazah Seng Kakek akan dikubur Gilin ikut terharu melihat betapa sedih tangisan anak darah itu Ia pun mencucurkan air mata Penglem menghela napas panjang Pikirnya, demi persahabatan Wisus Yokerla mengorbankan segenap anggota keluarganya Meski sahabatnya adalah Tiang Lo dari Mokau Tapi keduanya sama dua berjiwa luhur dan setiakawan Keduanya tidak malu disebut sebagai lelaki sejati Sungguh sangat mengagumkan dan pantas dihormati Baru saja berpikir demikian Tiba dua dilihatnya di barat laut sana cahaya hijau berkelebat Ia merasa cukup kenal cahaya hijau demikian Jelas ada tokoh terkemuka perguruan sendiri sedang bertempur dengan orang Terkesiap hati penglem Cepat ia berkata Siaw Sumoai, hendaklah kau temani Vivi dan menunggu sebentar di sini Kup pergi sejenak dan segera akan kembali Gilin tidak melihat cahaya hijau tadi Disangkanya penglem hendak pergi buang air kecil Maka tanpa ragu ia mengangguk Dengan ranting kayu sebagai tongkat penyangga Penglem terus melangkah ke depan Sebelumnya ia sempat menjemput pedang tinggalan Huitin Dan diselitkan di pinggang Lalu menuju ke arah datangnya sinar hijau tadi Tidak lama kemudian Sayuk dua didengarnya suara nyaring benturan senjata Jelas sedang terjadi pertarungan sengit Diam dua ia membatin Siapakah tokoh angkatan tua perguruan sendiri yang sedang bergebrak dengan orang? Agaknya cukup sengit pertempuran mereka Nyata pihak lawannya juga tokoh kelas tinggi Dengan mendak tubuh pelahan dua ia menunduk ke sana Didengarnya suara benturan senjata itu Jaraknya sudah dekat Ia sembunyi di balik pohon Lalu mengintip ke depan sana Di bawah sinar bulan Dilihatnya seorang susing Kaum terpelajar Berpedang berdiri gagah Di tengah kalangan Siapa lagi kalau bukan ayah angkatnya Yaitu So Ceng Hong Lawannya adalah seorang lelaki pendek gemuk Dan sedang mengitar dengan cepat luar biasa Senjatanya berbentuk golok melengkung Ia membacok dengan cepat sembari berlari Setiap berlari satu lingkaran sedikitnya belasan kali dia membacok Si pendek gemuk ini ternyata Hang Ho Awan Cuciam Tai Cui adanya Melihat tayah angkatnya sedang bertempur dengan orang Lawannya adalah satu di antara suki atau empat koson Seketika penglem ikut bersemangat Dilihatnya gerak serik seng ayah angkat sangat tenang dan mantap Setiap kali diserang Ciam Tai Cui selalu ditangkisnya dengan senatnya Meski Ciam Tai Cui berputar ke belakangnya Dia tidak ikut berputar Melainkan cuma berjaga dengan ketat Ciam Tai Cui masih terus menyerang tanpa berhenti Gerak goloknya juga semakin cepat Namun Sao Ceng Hang tetap bertahan saja tanpa balas menyerang Kagum sekali penglem Pikirnya, Gihu, ayah angkat Berjuluk kuncuk yang beliau memang sabar dan sopan Sekalipun sedang bertempur juga tiada sikap garang sedikitpun Sebabnya segiho tidak perlu naik pitam adalah karena ilmu pedangnya terlebih tinggi daripada ilmu golok lawan ini Bukan lantaran sengaja berlagak Tapi memang kungfunya yang teramat tinggi Sao Ceng Hang memang jarang bertarung dengan orang Biasanya penglem hanya melihat seng guru dan ibu guru bergebrak untuk memberi contoh kepada anak muridnya dengan sendirinya gebrakan begitu tidaklah sungguh dua Jelas berbeda dengan pertarungan sengit yang mendebarkan ini Tertampak setiap kali Ciam Tai Cui menyerang, goloknya selalu membawa deru angin yang keras Betapa tenaga dalamnya sungguh sangat mengejutkan Diam dua penglem membatin, selama ini aku sok memandang rendah ilmu silat tengwan Siapa tahu si gemuk bunta ini sedemikian lihainya Andaikan aku tidak terluka juga pasti bukan tandingannya Lain kali bila kebentrok dengan dia perlu berlaku hati dua atau lebih baik menghindari saja Setelah menonton lagi sekian lama Dilihatnya Ciam Tai Cui semakin cepat berputar sehingga berwujud satu lingkaran putih mengintari sao cheng hong Benturan senjata yang nyaring itu Lantaran terlalu cepat dan kerapnya sehingga bunyinya tidak lagi terang-tering Melainkan berubah menjadi rentetan suara berdering Diam dua penglem terkesiap Ia pikir bila serangan secepat itu ditujukan kepadanya mungkin satu kali saja ia tidak mampu menangkis dan tubuhnya bisa tercacah oleh golok lawan Dilihatnya Seng Guru tetap tidak melancarkan serangan balasan mau tak mau ia menjadi khawatir padahal serangan si bunta sedemikian cepatnya Bila lengah sedikit saja bisa jadi Seng Guru akan dikalahkannya Mendadak terdengar suara kreng yang sangat keras Secepat anak panah Ciam Tai Cui melayang mundur Lalu berdiri tegak Entah sejak kapan goloknya yang lengkung itu sudah dimasukkan ke sarungnya Ia berdiri tanpa bicara Penglem terkejut Cepat ia pandang Seng Guru Terlihat pedang orang tua itu pun sudah disimpan dan juga berdiri tanpa bersuara Meski penglem yakin pada pandangannya sendiri yang cukup tajam Tapi ia merasa tidak dapat melihat pertarungan ini sesungguhnya dimenangkan oleh siapa Entah siapa pula yang terluka Tiba-tiba terdengar Sao Cheng Hang berkata Kalah menang belum jelas Bagaimana kalau kita bertempur seribu jurus lagi Ciam Tai Cui menggeleng Jawabnya dengan tersenyum getir Tidak, aku mengaku kalah saja Sungguh tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan Anda ini Ujar Sao Cheng Hang dengan tersenyum Ciam Tai Cuih menggelengget Katanya pula, ku kira kau pun tidak perlu bangga Selama berpuluh tahun untuk pertama kali inilah aku mengaku kalah padamu Yang kemaksudkan hanya tenaga dalam saja Soal permainan goloku tetap tidak kalah sedikitpun daripada permainan pedangmu Mengenai tenaga dalam, harus kau maklumi bahwa selama belasan tahun aku menggelepak di tempat tidur sehingga latihanku telantar Makanya sekarang aku kalah kuat Kiranya suara kreng yang keras tadi akibat benturan golok dan pedang Hampir saja golok sabit Ciam Tai Cuih terlepas dari cekalan Ia tahu bila pertarungan dilanjutkan mungkin tenaga untuk memegang golok saja akan habis Jelas tenaga dalam pihak lawan terlebih kuat daripada dirinya Sesungguhnya sejak tadi goloknya sudah dapat dibikin terpental Tapi pihak lawan sengaja mengelah padanya Jika dirinya tidak bisa melihat gelagat Bukan mustahil nanti akan jatuh sungguh dua Sebab itulah, setelah suara mendering tadi cepat ia menarik kembali senjatanya dan melompat keluar gelanggang pertempuran Sudah tentu Sao Cheng Hang tahu tenaga dalam lawan bukan tandingan dirinya Segera ia pun menyimpan kembali pedangnya dan membiarkan pihak lawan menyatakan kalah sendiri Dan sekarang Ciam Tai Cuih benar dua menyerah kalah Bahkan menyinggung sebab-musabab kekalahannya Tentang apa sebabnya selama belasan tahun Ciam Tai Cuih menggelepak di tempat tidur sehingga lekangnya telantar Hal ini tidak menarik bagi Sao Cheng Hang Maka ia pun tidak bertanya, hanya ditanyakan Di mana Sao Kim Leng? Hektometer, kau kira setelah aku mengaku kalah padamu Lalu akan ku serahkan dia padamu Jengek Ciam Tai Cuih Tidak ada gunanya kau menawan anak darah itu, ujar Cheng Hong Ku tahu maksud tujuanmu Mungkin kau tidak tahu bahwa keluarga Sao Kami Baik Saudari Lem Hon maupun Saudari Pak Chai Ilmu pedang yang tertinggi tidak diajarkan kepada anak perempuan Melainkan cuma diturunkan kepada anak lelaki Ini memang pesan khusus tinggalan leluhur dan tidak mungkin dilanggar oleh Saudara Sepupuku Si Ching En Tidak nanti ia mengajarkan Siang Liu Piam Hoat kepada Kim Leng Jadi kalau kau ingin mendapatkan Siang Liu Piam Hoat dari Nona itu Jelas kau akan kecewa, biarpun begitu tetap akan ku bawa dia pulang ke Tanghai, Lautan Timur Kata Ciam Tai Cuih tegas Buat apa susah payah begitu ujar Cheng Hong pula tentu kau tahu Dia adalah kemenakan perempuanku Adalah kewajibanku untuk melindungi dia dan tidak nanti ku biarkan dia dibawa ke Tanghai Sungguh tidak ku harapkan kita akan cocok hanya karena urusan kecil ini Mendadak Ciam Tai Cuih bergelap tertawa Begitu berhenti tertawa ia lantas menggeleng dan berkata Sungguh tidak nyana kau bisa memperhatikan anak perempuan Sao Cheng In Betapapun dia kau kemenakanku, kata Cheng Hong Apalagi kau hendak memaksa dia berjanda selama hidup Sekalipun putri musuh juga pasti akan kubelah dia Bila kau perlakukan dengan tidak semena dua Hektometer, Pak Chai dan Nilem Hon selama tiga turunan selalu bermusuhan Bukan jengek Ciam Tai Cuih Ya, itu memang fakta, jawab Cheng Hong Tapi permusuhan yang sesungguhnya berawal dari kakekku dan kakek Cheng In Selama dua turunan berikutnya permusuhan ini sudah mulai luntur di antara kedua keluarga kami Meski kedua keluarga masih saling bermusuhan tapi bukan permusuhan mati duaan lagi Apalagi sekalipun putri musuh besar, bila menghadapi keadaan begini juga pasti akan kubelah Keadaan apa maksudmu Dengus Ciam Tai Cuih? Apakah kau tuduh aku memaksa seorang anak perempuan berjanda selamanya bagi anak lelakiku? Betul, jawab Cheng Hong tegasanak mum cemaksa hendak mengawini dia Sedangkan kau paksa dia berjanda selama hidup Jaya semua ini perbuatan tidak pantas Apabila sebelumnya di antara kalian ada ikatan jodoh masih dapat dimaklumi Tapi kalian hanya menpaksa saja secara sewenang dua Ciam Tai Cuih tidak menanggapi urusan itu lagi Tapi bicara soal lain Katanya, kedatanganku ke Tionggoan ini memang juga tidak sia dua Begitu mendarat segera ku dengar sesuatu berita menarik Entah betul entah tidak berita apa Tanya Cheng Hong dengan air muka rada berubah Bahwa saw Cheng in telah muncul pula di dunia kangong Kata Ciam Tai Cuih Hanya desas-desus saja Belum dapat dibuktikan Tanpa angin takkan timbul gelombang Saw Heng, ku kira engkau perlu berjaga dua Berjaga dua apa? Apa yang perlu ku takuti? Jika dia betul dua masih hidup di dunia ini Persoalan kita akhirnya toh harus diselesaikan Paling dua cuma Bagus, saw Heng memang hebat Semangat tak gentar matimu inilah yang ku kagumi Selah Ciam Tai Cuih Cuma, numpang tanya Bila betul saw Heng tidak takut mati Mengapa engkau malah menolong putri musuh? Apakah untuk memikat hatinya Atau akan kau gunakan sebagai hao usin hu? Jimat penyelamat diri Ceng Hang tidak menjawabnya Air mukanya pelahan dua berubah pucat menghijau Ciam Tai Cuih tergelap dua Katanya pula, ah, di depan sahabat lama Hendaklah bersabar sedikit Janganlah dari malu menjadi marah Saw Ceng Hang memang benar seorang sabar Mendengar itu, air mukanya kembali tenang Merasa di atas angin Segera Ciam Tai Cuih maju satu langkah lagi Ia terbahak dua dan berkata Ha ha ha, tentang kejadian yang kau katakan Ku kira perlu berubah sedikit He he he, membela kau melemah apa segala Enak sekali kedengarannya Tapi sayang di depanku tidak nanti Maksudmu dapat tercapai Terserah apa yang akan kau katakan Mencari muka atau menjadikan dia jimat penyelamatku sendiri juga boleh Pendekata sudah pasti aku akan membela arak darah itu Dan pendirianku ini tak dapat ditawar lagi Ucap Saw Ceng Hang dengan tegas Bahwa Ceng Hang bisa bersikap keras Hal ini rada di luar dugaan Ciam Tai Cuih Ia melengat, katanya kemudian Sambil menggeleng kepala Tidak tidak boleh jadi jika begitu Terpaksa jangan menyalahkan aku bertindak kasar Kata Ceng Hang Cepat Ciam Tai Cuih berkata Percuma kau mengaku sebagai tokoh terkemuka kaum pendekar Mengapa kau cuma memikirkan kepentinganmu sendiri? Padahal kau harus tahu Andaikan Saw Ceng Nen betul masih hidup di dunia Kan aku juga ingin menggunakan anak perempuannya Sebagai jimat penyelamat diriku? Bila kuincar siang li u kiam boh dari anak darah itu Bukankah tujuanku juga untuk menghadapi siang li u kiam hoat musuh kita bersama dua Kalau siang li u kiam boh tidak kuperoleh siapa pula yang dapat mematahkan ilmu pedangnya yang maha hebat itu Makanya titik mendadak Saw Ceng Hang bergelap tertawa Selagi penglem heran mengapa sang guru bisa tertawa Apanya yang perlu dibuat kelembira hanya memperebutkan seorang sendera Diam dua ia merasa sedih bagi kepribadian sang guru dan juga ayah angkatnya itu Tak tersangka Ceng Hang bahkan berkata pula Manusia yang tidak berbuat untuk kepentingan diri sendiri tentu akan celaka sendiri Ku kira siang tai hang sependapat bukan? Sayang kau bukan tandinganku Pasti akanku sikat kau Jimat penyelamat diri itu pun pasti akanku minta Diam dua penglem menggeleng kepala sungguh Ia tidak percaya Seng Ayah angkat adalah manusia serendah ini Terima kasih telah menonton